Kita ke sorotan lain saudara, Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil, Padang, Sumatera Barat berhasil melakukan operasi besar pada seorang anak yang menderita skoliosis berat. Operasi itu tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga memberikan harapan baru bagi pasien untuk kembali menjalani hidup yang normal. Ilmah airani, kini dapat kembali tersenyum ceria. Senyum remaja berusia 13 tahun ini kembali mengembang setelah berhasil menjalani operasi besar kelainan tulang belakang yang dideritanya. Warga Kabupaten Payokumbuh ini sebelumnya menghidap skoliosis berat dengan lengkungan tulang belakang yang mencapai 123 derajat. Kondisi ini sempat membuat ia tidak percaya diri dan menjauhkan diri dari pertemanan karena kondisi ini membuat fisiknya berbeda. Dengan penuh syukur, orang tua Ilmah pun bahagia dengan kondisi putrinya saat ini. Tim medis RS UPM Jamil Padang melakukan serangkaian pengobatan hingga tindakan operasi besar terhadap Ilmah. Dengan dukungan teknologi dan pelalatan medis lainnya, operasi pemasangan alat khusus untuk mengoreksi lengkungan tulang belakang pun berhasil dilakukan. Dari lengkungan yang sebelumnya 123 derajat, kini tersisa 50 derajat. Kasusnya ini termasuk kasus yang berat. Yang paling barat dari ini. Nah, yang kasus berat yang bisa, Alhamdulillah, sudah dikerjain. Ya, ini mudah-mudahan kita melihat hasil operasinya ini. Ini adalah kemajuan dari ilmu ortopedi untuk bisa mengoreksi yang skoliosisnya tingkat berat. Tapi kita kan berharap jangan yang berat lah. Tapi kita bagaimana preventif di masyarakat, screening di masyarakat untuk mengenali kasus-kasus skoliosis itu terutama pada umur pertumbuhan. Saat ini, Ilma menjalani proses pemulihan pasca operasi. Ia diberikan perawatan rehabilitasi dan terapi fisik yang intensif untuk membantu pemulihan tulang belakang dan otot-otot sekitarnya. Tidak hanya berdampak pada aspek fisik, suksesnya operasi besar ini juga berdampak besar pada kualitas hidup pasien di masa depan. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Terima kasih.